Intro Dipersembahkan oleh Komisi Informasi adalah pengawal keterbukan informasi yang memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan badan publik terkait dengan informasi publik. Saat ini lebih kurang 5.000 kasus sengketa informasi publik telah diregister oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Di samping menyelesaikan sengketa informasi publik tugas lainnya adalah menjalankan undang-undang KIP itu sendiri yakni termasuk mewujudkan masyarakat informasi. Untuk mengetahui bagaimana KIP menjalankan tugasnya disuduh telah hadir Komisioner KIP Bapak Rumadi selamat siang. Pak Rumadi terima kasih sudah hadir disuduh kami hari ini. Sebetulnya kalau kita lihat level lah ya keterbukaan badan publik kita itu mostly sudah cukup terbuka atau belum Pak Rumadi? Ya kalau melihat sekarang tingkat kebukaan informasi dibanding dengan sebelum adanya undang-undang 14 tahun 2008 situasinya sudah jauh lebih baik. Undang-undang ini kan disahkan tahun 2008. Itu artinya sampai sekarang sudah kurang lebih berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun undang-undang ini diimplementasikan. Nah kalau kita lihat dari situ, startnya dari tahun 2008 situasinya sudah cukup baik. Meskipun belum merata di semua level badan publik. Jadi kalau badan publik dilihat kementerian misalnya, itu situasinya sudah jauh lebih baik karena dia berada di Jakarta. Kemudian cara mengorganisirnya juga lebih mudah. Itu sudah jauh lebih baik dibanding dengan badan publik yang lain. Misalnya pemerintah provinsi, apalagi makin ke bawah misalnya kabupaten kota. Itu situasinya bisa lebih rendah implementasi keterbukaan informasi publik. Tapi secara umum sekarang kita sudah on the right track untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dan sekarang hampir seluruh badan publik sudah merasa bahwa keterbukaan informasi itu bukan lagi sekedar menjadi kewajiban. Tapi pelan-pelan kita arahkan untuk menemukan kesadaran bahwa keterbukaan informasi itu adalah kebutuhan. Jadi menggeser dari kewajiban Undang-Undang menjadi kebutuhan, itulah yang sekarang ini kita terus dorong supaya badan publik itu tanpa diawasi, tanpa diteriakin oleh LSM misalnya, tapi sudah dengan sendirinya. Karena itu menjadi kebutuhan dia, maka keterbukaan harus mereka lakukan. Itu yang sekarang ini kita tumbuhkan dan kita dorong terus menerusnya. Ada perbaikan dalam hal keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, namun kemudian ada badan publik yang sebetulnya secara level keterbukaan informasi belum ideal gitu ya. Ada kemudian yang juga sudah ideal. Mungkin Anda bisa berbagi terkait dengan hal ini, Pak. Ya, setiap tahun, sejak tahun 2011, Komisi Informasi itu selalu melakukan yang kita sebut dengan pemeringkatan badan publik. Pemeringkatan itu tujuannya adalah kita ingin mengetahui sejauh mana sih tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Maka kita ingin ngecek kewajiban-kewajiban badan publik sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang, itu sejauh mana itu dijalankan. Dan dari tahun ke tahun, paling tidak ada lima kategori badan publik yang kita lihat di situ. Pertama adalah kementerian, kemudian lembaga negara nonstruktural, kemudian partai politik, perguruan tinggi, dan pemerintah provinsi. Itu yang kita ingin lihat. Karena kenapa kita pilih menjadi lima ini? Karena tingkat kebutuhan keterbukaan informasi dan jenis-jenis informasi yang harus disediakan oleh lima jenis badan publik tadi itu berbeda-beda. Misalnya, implementasi keterbukaan informasi di perguruan tinggi dan informasi-informasi yang harus mereka sediakan, itu berbeda dengan jenis informasi di kementerian. Atau keterbukaan informasi di partai politik, informasi yang harus mereka sediakan, yang harus mereka umumkan, itu berbeda dengan lembaga negara nonstruktural. Makanya kita pilih menjadi lima kategori itu. Jadi lima kategori ini mana yang sudah ada, mana yang belum? Secara umum, yang kita lihat progresnya cukup baik itu di kementerian. Kementerian progresnya cukup baik. Dan selama ini, paling tidak mulai tahun 2014-2015, yang paling lambat, kalau tidak dikatakan mandek ya, yang paling lambat progresnya itu keterbukaan informasi di partai politik. Oke, apa yang kemudian membuat di level kementerian atau badan publik kementerian keterbukaan informasinya sangat baik, terus di partai politik belum baik sebetulnya. Apakah memang ada peran serta pemerintah di level kementerian ini supaya memang keterbukaan informasinya ini bersifat mandatori gitu? Ya, kalau di kementerian saya kira cara mengelolahnya lebih mudah. Cara menggerakannya itu lebih mudah. Kalau misalnya pada level menterinya sudah oke, kemudian tingkat eselon satunya diri-dirinya oke, kebawah tinggal mendorong. Tapi partai politik ini siapa? Yang mau dipegang siapa? Apakah ketua umumnya, ataukah aktivis yang ada di partai itu, itu yang selama ini masih agak susah. Kalau di level kementerian misalnya kita mengundang PPID, misalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Begitu kementerinya sudah punya komitmen, seksinya sudah punya komitmen, maka kemudian organ-organ pengelola informasi yang ada di kementerian itu bisa digerakkan. Tapi kalau partai politik ini yang memang agak susah gitu loh. Ini yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun memang tingkat keikut sertaan partai politik di dalam pemberingkatan itu juga rendah. Oke, tahun ini hanya empat partai politik yang mengirimkan self-assessment yang mereka mau menilai dirinya sendiri sebelum kita nilai. Tahun sebelumnya, tahun 2015 juga sekitar empat atau lima. Jadi memang dilihat dari sisi keikut sertaan, yang keikut sertaan itu kita nilai sebagai tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran untuk menunjukkan kami sudah terbuka loh. Itu rendah di partai politik. Ingin mendapatkan gambaran cara kerja KIPL ya, mekanismenya seperti apa dan juga durasi pemberingkatannya gitu. Dari awal tahun K, dari pertanggungan tahun K, kemudian hasilnya nanti didapatkan saat kapan sebetulnya? Kalau tahun 2015 dan 2016 ini ada metode yang sedikit berbeda. Kalau tahun 2015 dan sebelumnya, itu biasanya kita lakukan di akhir tahun. Ya mulai bulan Oktober, November, kemudian Desember kita umumkan. Tetapi banyak badan publik yang mulai komplain, kenapa sih hanya di akhir tahun? Kan kadang-kadang kalau di akhir tahun misalnya website kami drop, sehingga kalau misalnya diverifikasi datanya tidak ada. Bisa nggak dilakukan agak lebih berjenjang gitu? Nah kemudian tahun 2016 ini kita lakukan dua tahap. Jadi tahap pertama mereka menilai self-assessment, ada questionnaire yang mereka isi, kemudian kita verifikasi, kemudian hasilnya itu kita kirimkan lagi ke badan publik, kemudian mereka bisa mempelajari di mana kekurangannya, kemudian kita mengirimkan lagi self-assessment yang sama, kemudian mereka isi, kemudian itu sudah dua kali, dua tahap gitu. Kemudian di akhir kita melakukan visitasi. Nah sekarang ini teman-teman di Komisi Informasi sedang banyak yang melakukan visitasi untuk memastikan bahwa apa yang mereka self-assessment tadi itu, yang mereka nilai dari diri sendiri itu, betul atau tidak. Kita ingin ngecek dokumen-dokumennya, kemudian bagaimana pelayanan informasinya, bagaimana mereka mengkoordinasi kalau ada permohonan informasi, yang informasinya itu tersebar di berbagai macam unit, nah itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Oke, apa manfaatnya bagi badan publik yang kemudian dikategorikan sebagai badan publik yang keterbukaan informasinya sudah sangat bagus, dan apa konsekuensinya jika kemudian ada badan publik dikategorikan level keterbukaan informasinya belum baik. Kita akan lanjutkan usaha jidah Pak Rwadi, menurut saya kami akan segera kembali.